Di dalam doa, Tuhan Yesus terima kasih kesempatan pagi siang ini Kami anakmu, kita belajar firmamu Tuhan Di masa muda ini kami perlu dipimpin, kami perlu diarahkan oleh firmam Tuhan Pada siapa kami berharap, kalau bukan pada Tuhan Dengan apa kami mau dituntun, kalau bukan oleh kebenaran firmam Tuhan Kami serahkan waktu dan ruang yang ada, juga fasilitas yang kami gunakan Kami hanya semua aman, mendukung untuk pembelajaran firmam Tuhan dengan baik Firmam Tuhan yang membangun iman kami, penambah wawasan kami Dan membuat kami dekat dengan Tuhan hari-hari Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur Amin Oke, sekali lagi pembinaan iman kita melalui saat terdua setiap hari Dibaca, dilanungkan dan juga dicatat apa pesan yang didapat dari firmam Tuhan Dan juga kita belajar firmam Tuhan Seminggu sekali melalui program ini Selalu saya berdoa, ini boleh jadi berkat bagi kalian di masa muda Oke, kita akan, yang lalu kita belajar tentang flexing Sekarang kita akan belajar satu hal lagi Yang istilah yang juga sudah mulai banyak dikenal Belakangan ini sekitar, ya mungkin beberapa tahun belakangan Ketika media sosial mulai muncul Oke, ini saya menunjukkan satu tampilan ini Kalian tentu sering mendengar istilah ini Istilah yang disebut dengan prank Ini baru muncul istilah ini beberapa tahun Mungkin empat tahun belakangan 2020-an sampai sekarang Sejak pandemi orang banyak rebahan di rumah Lebih banyak lihat media sosial muncul istilah prank Kalau menurut Niko, apa yang Niko ketahui tentang prank? Yang Niko tahu aja Kayak yang ngerjain orang Ngerjain orang, ya Tidakkan ngerjain orang Jadi itu doang sih Itu aja Iya, prank sering kali identik dengan ngerjain orang Kalau menurut Nelva Kalau mendengar kata prank Apa yang ada di pikiran Nelva? Kayak ngebohongin gitu loh Ngebohongin orang Tipe-tipe gitu Bercanda Ngebohongin orang Tapi Maksudnya bercanda itu ya Iya Oke Hari ini kita akan belajar mengenai prank Ya sesuatu yang sebenarnya Beredar di Dia sosial Beredar di pergaulan kita Tapi kita akan melihat secara Kebenaran firman Tuhan Bagaimana sih Prank itu menurut firman Tuhan Jika kita ini anak-anak Tuhan boleh nge-prank Atau bagaimana Saya boleh judul prank Prank itu Prank yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengundang tawa Ya Bercanda Tapi dalam pelaksanaannya seringkali mengandung kontroversi Jadi sebenarnya mengundang tawa Bercanda Tapi ternyata itu mengundang kontroversi Apa kontroversi itu kan Sesuatu yang aneh Sesuatu yang Kontroversi itu orang yang belum Orang belum tentu bisa menerima dengan baik Itu kontroversi Bisa menimbulkan protes Kaget Penasaran Jadi prank itu tindakan mengundang tawa Tapi dalam pelaksanaannya Seringkali mengandung kontroversi Yang yaitu orang yang belum tentu bisa menerima Dengan baik Itu prank Prank berasal dari bahasa Inggris Yaitu practical joke Jadi dari kata practical itu Critical joke itu akhirnya jadi Prank Atau lelucon praktis Kalau dalam pengertian kita Orang-orang Indonesia Kita sudah akrab dengan kata iseng Ini sudah lama Kalau kata iseng ya Mulai tahun Sudah lama Tahun 80-an Sampai sekarang ada istilah iseng Iseng itu yang ngerjain orang Maksudnya bercanda Sebagaimana flexing Setelah prank pun mulai meluas Sejak ada media sosial Kita bisa melihat orang bikin konten Maksudnya prank melalui YouTube Instagram TikTok Facebook juga mungkin Ketika ada media sosial Orang mulai menarik perhatian dengan cara nge-prank Supaya Viewernya bertambah Yang nonton Kontennya bertambah Yang nonton videonya banyak Memancing banyak komentar Dan sebagainya Dengan cara Prank Tapi kita lihat Prank menurut Firman Tuhan Yang pertama Hati-hati dengan cara Bercanda kita Nerva minta tolong baca Amsal 26 Ayat 18-19 Amsal 26 Ayat 18-19 Seperti orang gila Menembakkan panah api Panah dan maut Demikianlah orang yang memperdaya Sesamanya Dan berkata Aku hanya bersenda gurau Iya Alkitab sendiri sudah menuliskan Tentang prank Jadi Memperdaya sesamanya Kemudian ngomong Aku hanya bersenda gurau Aku cuma bercanda Saya cuma guyon Perang itu apa? Perang itu adalah trik nakal Yang dimainkan terhadap seseorang Yang bisa menyebabkan seseorang Menjadi kaget Merasa malu Tidak nyaman Atau keheranan Kita melakukan sesuatu trik Tapi orang jadi kaget Bahkan jadi malu Tidak nyaman Atau heran Sekarang ini Perang Demikian Sebagai candaan Yang dapat dikatakan Membohongi seseorang Seperti tadi Disampaikan Orang yang dikutu Ngerjain Sifat mempermainkan Hal ini diatur Sedembingan rupa Seolah-olah serius Tapi ternyata bohongan Ternyata settingan Sehingga target Prang merasa malu Kaget Tidak nyaman Atau heran Heran Kok bisa begini Kadang-kadang orang jadi Merasa malu Satu kali Saya pernah melihat Tayangan yang isinya Nge-prank Yaitu Membuat WC umum Di Satu daerah Yang banyak orang lewat WC umum Jadi ada Satu mobil Yang saya ingatkan Itu adalah Toilet umum Jika orang masuk ke toilet itu Ternyata tiba-tiba Penutupnya membuka sendiri Nah orang ini Di dalam toilet Kan jadi malu Dia sudah Terlanjur Membuka Celananya Dan Ternyata Dilihat banyak orang Yang sedang lewat Dan ternyata Itu adalah Sebuah prank Kan tidak semua orang Bisa menerima Seperti itu Yang sedang malu Kaget Dan tidak nyaman Firman Tuhan Sudah menuliskan Yang tadi dibaca Bahwa Sebenarnya itu Adalah nubuatan Tentang prank Aku hanya bersendagur Kalau dalam bahasa sekarang Aku cuma bercanda Aku cuma nge-prank Aku cuma iseng Prank Termasuk kategori Memperdaya sesamanya Seperti firman Tuhan Nah ini di Alkitab Pada contoh Simpson dan Delilah Simpson dan Delilah Kalian tahu kisahnya Ketika satu kali Simpson ditanya sama Delilah Perempuan yang disukainya Tunjukkan Kelemanu di mana Simpson ngomong Kalau Rambutku diikat Itu aku sudah lemah Kemudian Ketika diikat Waktu tidur Delilah berkata Simpson Tentara Filistin Menyerang kamu Dia terbangun Kemudian Masih bisa kuat Terus Berkali-kali Delilah bertanya Apa Kalau panu Di mana Ditunjukkan sama Simpson Ternyata Masih Belum yang sesungguhnya Seakan-akan Simpson nge-prank Tapi di situasi terakhir Akhirnya Simpson jujur Kalau rambutku dipotong Terus Di Diikat Dengan tali Yang paling baru Dan sebagainya Waktu tidur Rambutnya dipotong Tak berdisadari Dan Delilah berkata Ada tentara Filistin Menyerang kau Dan ketika Simpson terbangun Kelemahannya Kekuatannya sudah hilang Tuhan sudah meninggalkan dia Dia ditangkap oleh tentara Filistin Matanya dicungkil Dan dia ditahat Seperti cerita Yang kita Pernah tahu Sama-sama nge-prank Simpson menge-prank Delilah Delilah pun juga nge-prank Simpson Minta kelemahannya Ditunjukkan Dengan dibohongi Seorang yang kena prank Pada intinya Merasa dibohongi Jadi nge-prank Seseorang Seorang yang di-prank Ini merasa dibohongi Jadi prank sebenarnya Tindakan yang mengarah Pada kebohongan Tipuan Dan bualan Tapi seringkali Dibungkus dengan lelucon Permantuan sendiri Mengajarkan pada kita Untuk tidak berbohong Tidak menipu orang lain Apapun alasannya Hati-hati Kalau bercanda Dengan prank ini Jangan terlibat Dalam sesuatu Yang salah Di dalam Misalkan kita Ngomong Kamu dicari Guru Dicari Bu Guru Terus Teman kita keluar Tidak keluar Kita tertawa Terus dia ke ruang Guru Tanya ke gurunya Ternyata gurunya Loh saya enggak nyari kamu Temannya kembali Tertawa Kita menertawakan dia Nah itu kan Mempermalukan Hati-hati Hati-hati Dengan prank Apapun itu Karena Prank termasuk Bercanda memang Tapi hati-hati Dengan cara Bercanda kita Karena Prank itu adalah Memperdaya Orang lain Yang pertama Hati-hati Dengan cara Bercanda kita Atau nge-prank kita Dibagi-hindari Karena prank Adalah Memperdaya Orang lain Kemudian yang kedua Apa Kebenaran tentang Prank Prank termasuk Tindakan Tidak sopan Niko Baca 1 Korintus 13 Ayat 5 1 Korintus 13 Ayat 5 Dia tidak melakukan Yang tidak sopan Dan tidak mencari Keuntungan diri sendiri Dia tidak pemarah Dan tidak menyimpan Kesalahan orang lain Ya Salah satu Sifat kasih Yaitu Tidak melakukan Yang tidak sopan Bercanda Secara prank Seringkali Mengarap Tindakan Yang tidak sopan Keteraluan Dan Berlebihan Seringkali Orang yang Di prank Itu menjadi Terbawa emosi Marah Dan tersinggung Ketika di prank Tapi yang melakukan Merasa tidak bersalah Hati-hati Dengan gaya Bercandanya kita Pada teman Atau orang lain Jangan sampai Karena bercanda Lalu orang menjadi Tidak nyaman Dan kehilangan Kepercayaan pada kita Prank Seringkali Bersifat Memalukan Mencemarkan Nama baik Mempertontonkan Kelemahan orang Dan tidak sedikit Yang mengarah Pada tindakan Seksual Jadi tidak sopan Prank selalu Mengarah pada Tindakan Yang tidak sopan Nah ini ada Contoh Tindakan Prank Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini yang Berita-berita Sudah Beredar Banyak Satu Satu kali Ada seorang Penumpang Pesawat Terbang Yang Bercanda Pada teman Peristiwa ini Ternyata Bukan hanya Sekali Tapi Terjadi Beberapa Kali Di Bandara Yang Berbeda Seorang Berkata Pada temannya Di tasa Ini ada Bomnya Dan temannya Mungkin Dia Tidak Tahu Kalau ini Bercanda Atau Orang lain Yang mendengar Kalau ada Yang berkata Dia bawa Bom Kemudian Dilaporkan Pada Pihak Keamanan Pesawat Pun Ditunda Ke perangkatan Digeledah Setiap Sudut Setiap Bagian Apakah Benar Ada Bom Hanya Untuk Memeriksa Apakah Benar Ada Akhirnya Banyak Orang Dilugikan Karena Tertunda Penerbangan Jadwal Penerbangan Yang lain Pun Jadi Terganggu Dan Ujung-ujung Dia hanya Berkata Saya Cuma Bercanda Tadi Dia Pun Juga Yang Melakukan Prank Atau Berjanda Akhirnya Ditangkap Sama Pihak Kepolisian Hanya Kalimat Sederhana Tapi Kalau Di Pesawat Tidak Boleh Berkata Saya Bawa Bom Tidak Boleh Meski Bentuk Berjanda Karena Pesawat Terbang Itu Satu Kendaraan Umum Yang Sangat Rawan Kalau Meledak Di Udara Seorang Yang Ada Lagi Juga Saya Pernah Ketika Saya Jadi Mengajar Di Sebuah Pernah Mengetahui Buyonan Atau Candanya Seperti Ini Ada Satu Kali Murid Saya Itu Bercanda Dengan Cara Menarik Kursi Tempat Temannya Yang Akan Duduk Temannya Duduk Mau Duduk Ditarik Kursinya Dan Dia Terjatuh Anak Yang Menarik Ini Kemudian Tertawa Dan Merasa Tindakannya Lujuh Padahal Teman Tersebut Terancam Mengalami Bahaya Kalau Seorang Yang Tiba-tiba Duduk Di Lantai Tidak Terduga Itu Kan Bisa Menyebabkan Kebutaan Murid Yang Sepertinya Saya Marahi Karena Dia Bercandanya Terlalu Kelewatan Berlebihan Tidak Sopan Kalau Kalian Pernah Menemui Seperti Ini Atau Pernah Melakukannya Baik Jangan Ulangi Lagi Satu Kali Di Klaten Jawa Tengah Ini Kejadian Beberapa Bulan Yang Lalu Ada Seorang Siswa SMA Yang Ulang Tahun Ketika Ulang Tahun Wajahnya Diolesi Tepung Oleh teman Yang Dilempari Tepung Seperti Biasa Kalau Anak-anak Sekolah Ulang Tahun Biasakan Dibuat Mainan Diolesi Tepung Kemudian Apa Di Sekolah Itu Ada Kolam Anak Ini Diangkat Rame-rame Diceburkan Ke kolam Yang Ada Di Sekolah Tidak Disadari Di kolam Itu Ketika Mencoba Naik Ke Atas Kakinya Menginjak Kabel Listrik Kemudian Keseterum Dan Meninggal Saat Itu Juga Kalau Sudah Begini Bagaimana Siapa Yang Tahu Jawab Tentu Ya Semua Tidak Mau Disalahkan Teman Temannya Menyesal Yang Melemparkan Teman Ini Ke Kolam Tapi Kan Situasi Itu Tidak Bisa Diulangi Lagi Teman Yang Sudah Meninggal Dia Bermasuk Bercanda Tapi Ya Situasinya Di Media Sosial Belakangan Di TikTok Dan Sebagainya Beredar Juga Konten Video Yang Seorang Laki Laki Memberikan Pertanyaan Lalu Ujung-ujungnya Minta Dijui Tindakan Ini Tentu Mengarap Pergaulan Bebas Sudah Jauh Melanggar Nilai-nilai Etika Nilai-nilai Kesopanan Melanggar Nilai-nilai Kebenaran Seringkali Ada Beredar Di TikTok Dan Video-video Media Sosial Ngasih Pertanyaan Saya Kasih Pertanyaan Nanti Kalau sudah Selesai Ujungnya Yang Laki-laki Minta Dijui Kiss Or Seles Itu kan Sudah Kacau Jangan Sembarangan Ketika Bercanda Lihat Situasi Dan Kondisi Dan Perasaan Orang Yang Kita Bercanda Tidak Semua Orang Bisa Merespon Sesuai Dengan Keinan Kita Awalnya Bisa Kita Bermasuk Bercanda Namun Ternyata Hal Itu Merugikan Orang Lain Kita Mungkin Bermasuk Bercanda Supaya Bisa Membuat Orang Tertawa Ternyata Yang Kita Lakukan Merugikan Orang Lain Membahayakan Nah Orang Yang Kita Bercanda Tidak Tertawa Tapi Malah Marah-marah Marah-marahnya Itulah Yang Jadi Bercandanya Kita Kita Malah Senang Kita Merasa Prank Kita Berhasil Karena Orang Yang Marah Seringkali Orang Membuat Prank Untuk Keuntungan Diri Sendir Supaya Banyak Yang Nonton Videonya Banyak Yang Like Kemudian Suka Demi Kepawasan Pribadi Dan Suka Hal Yang Usil Tapi Diri Sendiri Tidak Mau Dibanggung Coba Kalau Dikembalikan Ke Diri Sendiri Mau Tidak Seorang Ini Yang Ngeprank Dia Dilempar Ke Sungai Yang Ada Atau Kepaulam Yang Ada Aliran Atau Duduk Ditarik Fungsinya Dia Sendiri Nalami Juga Tidak Demal Atau Kalau ulang Tahun Dilempar Tepung Atau Dilempar Apapun Yang Mempermalukan Kan Kita Juga Tidak Mau Bayangkan Kalau ulang Tahun Dilempar Tepung Kalau pulang Kan Malu Kalau Naik Motor Di Jalanan Atau Kalau Jalan Apalagi Kalau Yang Naik Kendaraan Umum Masih Belum Bersih Yang Di Wajah Hati-hati Ketika Bercanda Jangan Berlebihan Jangan Melakukan Yang Tidak Sopan Yang Pertama Kebenaran Tentang Prank Yaitu Hati-hati Dengan Cara Bercanda Jangan Kemudian Yang Kedua Prank Termasuk Tindakan Tidak Sopan Yang Pertama Prank Itu Merupakan Tindakan Yang Berbohong Pada Orang Lain Memperdayai Orang Lain Mengibuli Orang Lain Isang Kedua Prank Termasuk Tindakan Dan Yang Ketiga Bercanda Sewajarnya Justru Akan Menyiarkan Kita Jadi Kalau Bercanda Sewajarnya Ini Ayatnya Nerva Amsal 17 Ayat 22 Ayat yang Sangat Terkenal Sekali Amsal 17 Ayat 22 Hati yang Gembira Adalah Obat Yang Manjur Tetapi Semangat Yang Patah Meringankan Tulang Ya Kita Sudah Sering Dengan Ayat Ini Ada Lagunya Juga Ya Permantuan Mengatakan Hati yang Gembira Itu Obat Yang Manjur Kalau Kita Bercandanya Wajar Orang Jutul Akan Menanggapi Dengan Tertawa Ada Satu Hormon Kegembiraan Namanya Hormon Endorfin Kalau Orang Mendengar Sesuatu Candaan Lelucon Tertawa Dia Akan Menjadi Senang Gembira Dan Bahagia Hormon Hormon Endorfin Ini Memicu Kegembiraan Kalau Sudah Demikian Dipercaya Orang Yang Sakit Jadi Senang Karena Sering Tertawa Gembira Tertawa Tiba-tiba Sakitnya Jadi Hilang Tidak Kerasa Lagi Bercanda Bercanda Yang Baik Itu Apa Yaitu Kita Membuat Joks Atau Lelucon Yang Nyaman Didengar Tidak Mengandung Purno Tidak Menjelekan Orang Secara Fisik Atau Bercerita Tentang Pengalaman Kita Yang Unik Dan Jenaka Itu Bercanda Yang Baik Kadang-kadang Kalau Bercanda Sampai Ke Hal Yang Purno Atau Menjelekan Orang Gendut Kamu Botak Menjelekan Bercanda Yang Wajar Cerita Yang Lucu Atau Kejadian Yang Kita Alami Ternyata Lucu Misalkan Mau Naik Bus Ternyata Kita Ngejar Busnya Sudah Duluan Kita Lucu Kita Bisa Cerita Pada Teman-teman Saya Kejar Kejaran Sama Bus Atau Apa Yang Bisa Membuat Sesuatu Yang Orang Mendengar Itu Lucu Gembira Bisa Tertawa Tapi Tetap Nyaman Namun Ketika Bercanda Punya Tentu Kita Ada Situasi Keadaan Yang Ada Jangan Bercanda Ketika Seorang Teman Kelihatan Sedih Mungkin Bermasuk Menghibur Tapi Ternyata Teman Kita Malah Menambah Kesedihan Dan Ketika Ada Masalah Yang Berat Kalau Situasi Sedang Membutuhkan Serius Jangan Keceplosan Bercanda Tahan Diri Tahu Situasi Kalau Memang Waktunya Untuk Mencairkan Suasana Sehingga Orang Meneimanya Pun Bisa Respon Dengan Jadi Ini Mengenai Prank Kita Belajar Hari Ini Hindari Nge-prank Isengi Atau Ngerjai Orang Lain Karena Diri Kita Sendiri Pun Sebenarnya Belum Tentu Mau Melakukan Yang Sama Bercanda Sewajarnya Saja Oke Sharingnya Tentu Berkaitan Dengan Prank Apakah Kalian Pernahal Menemui Atau Bahkan Pernah Melakukan Prank Pada Orang Lain Atau Pernah Merasakan Di Prank Orang Lain Atau Pernahal Menemui Teman Yang Melakukan Prank Pada Orang Saya Cerita Dari Saya Dulu Satu Kali Ada Kegiatan Retreat Acara Rohani Waktu itu Saya Membina Persekutuan Doa Di Sekolah Sebuah SMA Kami Retreat Di Luar Kota Terus Tiba-tiba Di tengah acara Ada Api Unggun Di acara Api Unggun Saya Tidak Menduga Ada Seorang Panitia Yang Dia itu Waktu itu Belum ada Istilah Peran Mungkin Ngerjain Cerita Menjelekan Saya Kauki Itu Begini Saya lupa Tapi Menjelekan Saya Terus Teman Yang lain Juga Begitu Mendukung Iya Kak Oke Itu Sifatnya Begini Saya Kan Jadi Tidak Enak Ketika Mendengar Saya Juga Jadi Emosi Jadi Marah Jadi Ternyata Ketika Saya Marah Mereka Tertawa Ternyata Kak Oke Mudah Tersinggung Mudah Marah Dan Sebagainya Saya Kan Tidak Tahu Kalau Itu Ternyata Sebuah Lelucon Sebuah Bercandaan Tapi Karena Sifatnya Serius Saya Jadi Terbawa Emosi Kalau Istilah Sekarang Prank Jadi Hati-hati Ketika Mereka Prank Atau Bercanda Lebih Baik Jangan Nge-prank Karena Kita Tidak Tahu Situasi Seseorang Oke Elva Pernah Mengalami Situasi Melihat Seorang Teman Nge-prank Atau Kamu Pernah Mengalami Boleh Cerita Pernah Pak Gimana Itu Mungkin Kayak Di Sekitaran Lingkungan Pertemanan Karena Biasa Teman-teman Pada Iseng Gak Jelas Gitu Kadang Jadi Kadang Suka Yang Kayak Mau Bercanda Tapi Keliat Batas Jadi Bercanda Kadang Umpetin Barang Yang Barang Berharganya Kayak Misalkan HP Kunci Motor Atau Dompet Gitu Diumpetin Tapi Kadang Diumpetin Itu Karena Orang Yang Punya Juga Salah Pak Kadang Orang Yang Punya Juga Kayak Asal Naruh Sembarangan Gitu Suka Naruh Sembarangan Akhirnya Coba Diumpetin Ya Karena Dia Naruhnya Sembarangan Jadi Diumpetin Sama Teman Saya Gitu Biar Jangan Asal Naruh Barang Berharga Sembarangan Gitu Akhirnya Nyari Lama Sana Sana Sini Ya Nyari Nyari Ketam 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 Ya Ya Kalau Apa Ya Memang Itu untuk Memberi Masukan Ketia Tapi Semestinya Ada Cara Lain Yang Baik Karena Kita Tidak Tahu Mungkin Dia Buru-buru Pulang Atau Apa Ya Tipah Ketua Sebenarnya Cerita Yang Menginspirasi Tapi Juga Memberi Pelajaran Yang Baik Meskipun Juga Ada Jalan Yang Baik Niko Gimana Pernah Ada Pengalaman Dengan Prank Mungkin Melihat Teman Atau Pernah Mengalami Pernah Pak Kalau Ngelakuin Pernah Aku Ngeumpetin Tas Teman Sampai Ngerengek Temannya Waktu Apa Pulang Sekolah Terus Waktu Iya Pulang Sekolah Mau beres Beres Gitu Mau pulang Kelas 10 Waktu Pisah Kelas Sama Sini Lepak Temannya Lama Iya Terus Pernah Melihat Gimana Kalau Ngelihat Itu Pas Kelas 10 Juga Udah Mau Nelaki Kelas 11 Itu Itu Ngelihat Teman Kayak Kesel Gitu Dia Emosi Kayak HP Nya Hilang Gitu Diumpetin Nama Temannya Kenapa Diumpetin Memang Sengaja Emang Sengaja Kayaknya Lagi Berjana Sudah Soid Juga Tersyata Juga Yang Bukunya Diumpetin Ya Kalau Peranggan Anak Sekolah Biasanya Memang Nyembunikan Sesuatu Buku Dompet HP Tas Itu Tadi Tas Kan Barang Besar Bisa Diumpetin Juga Kunci Motor Tapi Ya Hati-hati Kadang-kadang Kita Tidak Tahu Kondisi Emosi Seseorang Kita Maksudnya Bercanda Tapi Kan Bisa Jadi Yang Teman Kita Itu Emosi Marah Marah Jadi Apa Maksud Tujuan Kita Jadi Tercapai Kita Tertawa Mungkin Kedepannya Jangan Ikut Ikutan Karena Satu Kali Ketika Mungkin Kalian Sendiri Habis Disembunyikan Padahal Sudah Buru-buru Pulang Bagaimana Nantikan Oke Itu Pembelajaran Hari ini Kira-kira Bisa Jangan Dekat Setiap Kita Yang Lalu Nelfai Sekarang Niko Berdoa Kita Bersatu Dalam Doa Itu Nyesus Terima Kasi Tuhan Kami Tolong Mendengar Firman Mu Melalui Ambamu Pauki Tuhan Berkati Ambamu Supaya Ambamu Bisa Mendapatkan Rezeki Darimu Tuhan Berkati Supaya Firman Mu Ini Menjadi Rema Bagi Kedupan Kami Dan Kami Terapkan Di Kedupan Kami Sari Tuhan Tuhan Berkati Kami Supaya Aku Dan Nerva Bisa Bagus Di Akademi Tuhan Dan Menerbakan Nilai Yang Cukup Tuhan Untuk Kami Tuhan Terima kasih Tuhan Kami Kami Ingin Terima kasih Tuhan Amin Amin Terima kasih Nilko Dan Nerva Terima kasih